Halo kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi, salam bergas Nah bagaimana kabar kalian semua, semoga kita semua selalu sehat dan bisa menatap masa depan yang lebih cerah Nah baik kawan-kawan, di video kali ini kita masih akan membahas mengenai kartu prakerja Yang kini kelombang 46 yang kita tunggu-tunggu Nah di video ini saya akan kembali membahas terkait dengan info terbaru kelombang prakerja 46 Sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel saya ini dengan mengklik tombol subscribe Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Sehingga kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi dari saya setiap saya upload video terbaru Selanjutnya, untuk kawan-kawan yang menyukai video saya kali ini Bisa kalian like dan juga bisa juga untuk kalian komen Dan bila mana memang video ini dirasa bermanfaat Bisa kalian share di media sosial kalian masing-masing Nah baik untuk kawan-kawan semua, kita langsung saja akan bahas Kabar terbaru mengenai kartu prakerja Kabarnya seperti apa? Simak videonya berikut ini Oke kawan-kawan semua Kita mungkin ya semua juga sedang menunggu-nunggu Gelombang prakerja di gelombang ke 46 ini Nah kalau yang kemarin sudah ada pengumuman ya Terkait dengan gelombang 45 Mungkin gelombang prakerja 45 kemarin adalah Kalau saya rasa ya khususnya bagi saya Itu adalah gelombang yang cukup lama ya Sepanjang gelombang di tahun 2022 ini Karena pengumumannya hampir lebih dari satu minggu ya Tetapi terlepas dari apapun itu Ya kita semua bersyukur bagi yang sudah lolos Dan mungkin juga yang belum lolos Kita juga bersiap saja Barangkali nanti gelombang selanjutnya Gelombang 46 dibuka Nah untuk yang lolos di gelombang 45 kemarin Yang belum lolos silahkan Untuk melakukan pembelian pelatihan pertama ya Sehingga nanti Kawan-kawan yang sudah melakukan pembelian Dan juga melakukan pelatihan Bisa segera dicairkan uangnya Insentifnya yang 600 ribu tiap bulan Selama 4 bulan itu Bisa segera dicairkan Dan kalian juga bisa untuk mendapatkan cashback Dan juga mendapatkan uang Selagi kalian membeli pelatihan Yang memang memberikan cashback Nah untuk kawan-kawan yang belum beruntung Dan belum lolos di gelombang 45 kemarin Dan gelombang-gelombang sebelumnya Jangan berkecil hati Karena dari kartu prakerja sendiri Kemungkinan besar Gelombang 46 ini akan dibuka Nah pastinya kawan-kawan semua Penasaran kapan dibukanya Tanggal berapa Dan juga kuotanya berapa ya Kawan-kawan yang sudah lama mungkin daftar prakerja Tetapi belum lolos-lolos ya Mungkin dari tahun kemarin Ada yang belum lolos sampai Gelombang 45 kemarin Belum lolos lagi Jangan berkecil hati Karena kalau kita lihat dari berbagai kasus yang sudah ada Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada Bahwa dari gelombang-gelombang sebelumnya Yang mungkin sudah puluhan gelombang Kemudian baru lolos ya Artinya apa? Kita setiap ada gelombang Ikut saja Tinggal klik gabung Untuk yang sudah punya akun Tetapi kalau memang belum punya akun Silahkan bikin akun terlebih dahulu ya Sekali lagi Jangan pesimis bagi yang sudah punya akun Karena beberapa kemungkinan pasti saja terjadi ya Sehingga yang sudah puluhan kali ikut gelombang Belum pernah lolos Tetapi di gelombang 45 lolos juga ada Silahkan manfaatkan program kartu prakerja ini Sebagai salah satu momentum untuk kawan-kawan Yang untuk mengasah skill dan juga mengupgrade skill Suga mendapatkan insentif tentunya Kabar terbaru mengenai kartu prakerja terkhusus Gelombang 46 yaitu dari Kabar beritanya dari surya.co.id Di sini kabar terbaru kartu prakerja gelombang 46 Siap-siap pendaftaran dibuka Dan ini cara daftarnya Nah di sini beritanya Sebelum kartu prakerja gelombang 46 dibuka Anda harus bersiap-siap memenuhi persyaratan yang dibutuhkan Dan mengetahui cara mendaftarnya Untuk cara mendaftarnya seperti biasa ya Kalian kunjungi www.prakerja.co.id Jangan salah ya Nah perlu diketahui untuk kawan-kawan Bahwa untuk pembukaan gelombang 46 ini Sebelumnya sudah diprediksi Bahwa diperkirakan buka pada hari Rabu ya Rabu kemarin Tapi sampai hari ini Sampai detik ini Nyatanya belum ada pembukaan sama sekali Nah padahal kalau kita lihat di IG dari prakerja sendiri Di kolom komentarnya Itu sudah diserbu oleh netizen-netizen Yang menanyakan terkait dengan kapan pembukaan gelombang 46 prakerja ini Min kapan pembukaan gelombang 46 Kak kapan gelombang 46 dibuka Itu banyak komentar-komentar seperti itu yang ada di IG prakerja Nah sementara itu Beberapa waktu lalu Kepala Komunikasi Manajemen Prakerja William Sudana mengatakan Calon pendaftar kartu prakerja gelombang 46 Diharapkan bersabar Tak hanya itu Ia juga meminta calon pendaftar Untuk rajin memantau akun resmi dari prakerja Untuk informasinya Pembukaan prakerja gelombang 46 Mohon ditunggu di kanal komunikasi resmi kartu prakerja ya Ujarnya dikutip dari kompas.com Nah artinya Untuk kawan-kawan yang ingin Gabung di kartu prakerja gelombang 46 ini Diharapkan bersabar ya Karena memang dari pihak prakerja sendiri Untuk jadwal prakerja Gelombang 46 ini Belum resmi dibuka Kemungkinan memang masih menggodog Untuk waktu ataupun jadwal yang Nanti akan dibuka untuk gelombang 46 ini Nah selanjutnya untuk cara daftarnya Tentu sudah banyak tutorial-tutorial yang Ada di kanal youtube Terkait bagaimana cara mendaftar Kartu prakerja Ya terutama kalian silahkan Buat dulu email Ketika sudah punya email Kalian bisa untuk login Dan daftar melalui website kartu prakerja Jangan lupa siapkan nomor kakak Dan nomor KTP Kemudian bikin upkun di website kartu prakerja Dan kemudian kalian juga verifikasi Ketika sudah daftar Nanti di email yang kalian daftarkan Dan kemudian kalian bisa isi Data diri kalian disana Ya baik dari nama Alamat dan sebagainya Kemudian kalian bisa isi data kalian Sesuai dengan KTP kalian Dan juga pastikan nanti mengisi Sesuai dengan instruksi Yang diberikan oleh pihak kartu prakerja Dan juga nanti siapkan Foto KTP Dan juga jangan lupa untuk siapkan Nomor handphone yang aktif Yang nantinya buat OTP Nah tentunya nanti juga Jangan lupa bahwa Kawan-kawan yang mungkin Yang baru daftar Harus mengikuti dulu Tes ya Yang soalnya Hanya ada beberapa soal Dan saya pikir itu Tesnya gampang ya Sehingga nanti Kawan-kawan tinggal Ikuti saja Petunjuknya Kesimpulannya Bahwa Kartu prakerja gelombang 46 ini Kemungkinan besar Akan dibuka Tetapi Menurut Dari pihak prakerja Untuk para pendaftar Diharap bersabar Kita coba saja Tunggu nanti Siapa tahu Besok Atau lusa Atau minggu depan Prakerja gelombang 46 Akan dibuka Silahkan pantangin terus Akun resmi dari Prakerja Baik di IG Maupun di Facebook Sehingga Kawan-kawan semua Bisa selalu mendapatkan Informasi terupdate Dari Perkembangan kartu prakerja Nah Baik Terima kasih Untuk kawan-kawan yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Yang belum subscribe Dan bila mana suka video ini Silahkan like Dan bila memang ada pertanyaan Silahkan Tuliskan di komentar Mungkin itu saja Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video ini Bye-bye Sampai jumpa di video ini